Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Deadpool 3 sedang dalam pengembangan cerita dan akan segera memulai proses produksi Deadpool memang karakter yang disukai semua orang karena tampil berani menembus universe bahkan sebelum MCU memulai konsep multiverse Tidak ada yang bisa lolos dari mulut pedas si Wade Wilson Sejauh ini memang masih sangat misterius bagaimana jalan cerita yang akan diangkat di film Deadpool yang ketiga Pertanyaan kita adalah apakah karakter X-Men akan dibawa pula ke film ketiganya? Apakah Wolverine juga join di film ini? Kapan tanggal rilis dari film ini nantinya? Semua itu jelas masih belum bisa diumumkan dalam waktu dekat Namun jelas tidak menjadi masalah membayangkan Deadpool tanpa Babibu langsung diboyong ke semesta Marvel saja sudah membuat fans sangat senang Belum lagi kalau kita membayangkan Deadpool 3 dengan beraninya nyentil universe Marvel selama ini hingga bisa saja menjadi gerbang masuknya mutant ke MCU Sejauh ini memang kita masih sangat was-was dengan rating Deadpool di MCU Berhubung ya kalian tahu sendiri Disney ramah sekali ke semua umur Semua film memang rata-rata ke semua duit Eh umur maksudnya guys Meskipun begitu bukan berarti Marvel Studio anti dengan rating R Hadirnya Deadpool ke MCU bisa memecah anggapan semua orang kalau Marvel terlalu tunduk dengan Disney Deadpool bisa membawa genre dan juga rating baru untuk Marvel Studio Bahkan arah dari Marvel Studio ini sudah mulai terlihat dari seris Falcon without a soldier Dimana seal dari Captain America bersimbah darah Lalu di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Adegan Gore juga sempat kita lihat ketika pertarungan antara Wanda dan juga Illuminati Meskipun memang terlihat masih sangat malu-malu Jadi Deadpool 3 adalah film yang sangat tepat untuk menerapkan adegan yang berdarah-darah Dan menepis anggapan semua orang kalau Marvel Studio terlalu tunduk dengan Disney Deadpool bisa dibilang karakter yang paling nyeleneh di Marvel saat ini Yang perubahan ceritanya terserah sutradara dan juga Ryan Reynolds Di filmnya nanti Deadpool bisa saja menyinggung petinggi dari Disney Bahkan mengolok universe sebelah Karena keunikan inilah yang membuat kita cinta sekali dengan karakter satu ini Namun memang pertanyaannya adalah apakah mutant akan hadir di Deadpool 3 ini? Berhubung selama ini di universe-nya Fox Deadpool ini selalu berhubungan dengan mutant karena dia juga ya termasuk mutant Apakah ke depan Colossus dan juga Negasonic masih nebeng di film Deadpool? Tentu berat bagi kita untuk berspekulasi karena kehadiran dari Colossus dan juga Negasonic di MCU Akan membuat pertanyaan yang sangat besar dari kaum mana mereka ini berasal Sedangkan X-Men belum pernah muncul di MCU Meskipun sebenarnya kekuatan beberapa karakter di MCU juga sebenarnya Kalau di Fox itu disebut dengan mutant Hanya saja di MCU disebut dengan cara yang berbeda Kita memprediksi ke depannya juga ada perubahan untuk penyebutan mutant di MCU Sama kasusnya seperti penyebutan Jin dan juga Inhuman di series Miss Marvel Dalam beberapa wawancara penulis dari Deadpool 3 belum membeberkan secara jelas bagaimana alur ceritanya nanti Tepat di acara The Post Credit Podcast oleh Bro Bible penulis dari Deadpool 3 Read race menggoda detal menarik dari cerita Deadpool yang ketiga Meski tidak jelas dari arah pembicaraannya Namun yang bisa kita tangkap adalah Deadpool 3 akan menjadi seperti ikan di luar air bagi karakter Deadpool versi MCU Deadpool akan dipandang sebagai sesuatu yang gila di dunia yang normal Dan itu sangat menyenangkan ungkap sang penulis Jadi jelas dari bocuran ini kita tahu kalau Deadpool akan main jauh sekali ke Marvel Universe Dan dengan kekuatan bacotannya akan menghajar film-film dari Marvel selama ini Yang semakin menarik adalah setelah diumumkannya kalau Deadpool 3 akan segera memulai proses syutingnya Beberapa hari setelahnya ada kabar dari Taren Eggerton bahwa dia sudah bertemu dengan Kevin Feige dan juga Marvel Studio Tidak dijelaskan secara rinci peran apa yang akan dimainkan oleh Taren Eggerton di MCU Tapi kalau kita melihat Deadpool 3 akan segera melakukan proses syuting Dan Taren Eggerton sering sekali diinginkan fans sebagai Wolverine versi MCU Maka jelas kita sangat curiga Taren Eggerton akan memerankan Wolverine versi MCU Jika benar Taren Eggerton akan memerankan Wolverine Maka tugas berat akan segera menghantuinya Seperti yang kita ketahui bersama kalau fans Wolverine terlalu berat melepas sosok Hugh Jackman sebagai Wolverine Jelas sekali kalau Taren Eggerton akan diambang perbandingan fans Tapi jika dijelaskan dengan baik kepada para fans terutama Hugh Jackman ikut andil mendukung Taren Eggerton Maka itu bukanlah masalah yang besar Hugh Jackman memang tidak tergantikan Tapi ia juga sudah mengkompirmasi kalau umurnya sudah cukup untuk peran Wolverine Untuk ukuran tubuh dari Taren Eggerton memang pas sekali menjadi Wolverine Sejatinya Wolverine di versi kombik itu memang bertubuh pendek Namun memang kalau di versi live action Hugh Jackman sudah terlahir sebagai Wolverine yang kita kenal selama ini Terlepas dari semua itu Jika benar Taren Eggerton akan memerankan Wolverine Artinya MCU sudah sangat siap dengan mutant Deadpool bisa saja dengan berbagai cara akan memperkenalkan mutant ke MCU Terkadang sesuatu yang sangat rumit kita pikirkan tentang bagaimana jalan cerita dari Marvel ke depannya Akan sangat gampang dipatahkan dengan jalan cerita yang sederhana dan tak terduga Bisa saja nanti diceritakan kalau beberapa ulah dari Deadpool ini Tiba-tiba mengungkap kalau mutant selama ini sebenarnya ada di MCU Hanya saja bersembunyi terutama di bayang-bayang Fox Universe Nah pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara Deadpool ke MCU Ini tentu masih menjadi hal yang membuat kita penasaran sampai sekarang Tapi dengan karakter sebebas Deadpool sebenarnya gampang-gampang saja ia bisa masuk ke MCU Kalau kalian masih ingat akhir dari film Deadpool yang kedua Deadpool ini sempat bermain-main dengan jam tangan perjalanan waktu milik Cable Lewat alat itulah Deadpool bisa kembali ke masa lalu Bahkan dengan dasyatnya ia bisa keluar ke alam nyata kita sekarang Dengan menembak Ryan Reynolds yang baru saja menerima skrip dari Green Lantern Meskipun ini adegan lelucon Tapi cukup serius jika ingin dikaitkan dengan kedatangan Deadpool ke MCU Dengan jam tersebut Deadpool bisa ke dunia nyata Berarti dia juga bisa dengan mudah ke MCU hanya dengan memutar jam tersebut Bahkan karakter Deadpool ini bisa saja akan menghubungkan Universe DC dan juga Marvel suatu saat nanti Yang kita kenal dengan Amalgam Universe Kalau ada karakter yang harus dikorbankan untuk merusak susunan cerita rumit multiverse juga time travel Maka Deadpool lah satu-satunya karakter tersebut Tapi kalau Deadpool melakukan time travel dan tidak sengaja melakukan penjalan multiverse Maka yang kita khawatirkan adalah dunia dari Deadpool yang kita ketahui selama ini termasuk dengan kekasihnya Tidak akan ia temui di Universe-nya MCU Tentu ini menjadi bagian yang kosong dari cerita Deadpool Yang ingin kita lihat juga adalah hukuman apa yang akan diterima Deadpool setelah mengacaukan garis waktu Yang jelas misteri jalan cerita Deadpool biarlah menjadi misteri dan nanti akan menjadi kejutan besar ketika filmnya dirilis Oke guys itulah informasi terupdate yang harus kita sampaikan ke kalian semuanya Dan sejauh ini apa teori kalian terkait dengan jalan cerita Deadpool ketiga kedepannya Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai Jika kalian menyukai video seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!